Intro Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan tanam padi organik serentak ke desa Polan Harjo Klaten Bersama Gubernur Jawa Tengah Danjar Pranowo serta Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Gatot Nurmantio Amran menjanjikan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan perbaikan irigasi untuk mencapai suasembada pangan Secara simbolik Amran melakukan penanaman padi organik menggunakan mesin tanam padi Rice Transplanter Penanaman padi menggunakan mesin ini juga dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Bupati serta Kasat Amran yang ditarget Presiden Jokowi Dodo harus mencapai suasembada pangan dalam 3 tahun ini Juga menyerahkan secara simbolik alat mesin pertanian Al-Sinta Amran juga melakukan dialog langsung dengan petani agar bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi mereka Menurut Mentan, untuk mencapai suasembada pangan menekankan ada 5 kunci Di antaranya irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian, dan penyuluh Menurut Amran, 5 faktor kunci tersebut akan selalu dimonitor oleh Kementerian Pertanian setiap minggunya Amran juga meminta agar birokrasinya tidak berbelit-belit dalam hal memberikan bantuan kepada para petani Untuk mendukung suasembada pangan tersebut, Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Senilai 16,9 triliun dalam APBNP 2015 Beberapa program yang menjadi prioritas seperti perbaikan irigasi yang mencapai 2 triliun Sementara sisanya, untuk pupuk, benih, dan alat mesin pertanian Al-Sintan Kementerian Pertanian juga menargetkan mampu memperbaiki 1 juta hektare irigasi dalam 1 tahun Daerah yang menjadi prioritasnya yaitu daerah lumbung pertanian seperti Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan Dengan kucuran dana besar tersebut, hasil pangan tahun 2015 menargetkan adanya tambahan 73 juta ton per tahun Dan mengejar untuk suasembada pangan Gerakan menanam padi secara serentak ini dilakukan agar bisa memerangi hama pada tanaman padi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul menjadikan buah durian menjadi ikon obyek wisata alam Kebun Buah Mangunan Berada di kawasan pegunungan Kecamatan Telingo, Kebun Buah Mangunan memiliki luas area sekitar 24 hektare Dengan jumlah pohon mencapai lebih dari 4.000 batang Lahan perbukitan di Desa Mangunan Kecamatan Telingo yang dulunya merupakan lahan kritis Kini menjadi salah satu tempat wisata alam yang cukup menarik dibantul Dinas Pertanian dan Kehutanan membangun obyek wisata ini pada tahun 2013 dan diberi nama Kebun Buah Mangunan Setiap tahun Kebun Buah ini selalu mendapat jumlah populasi pohon dan menambah fasilitas untuk menarik wisatawan berkunjung Saat ini, di Kebun Buah Mangunan yang memiliki area sekitar 24 hektare ini Terdapat sekitar 4.235 batang pohon buah yang dikembangkan Selain untuk arena outporn, di lokasi Kebun Buah ini juga ada tempat untuk penangkaran rusak timor Yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKSDA di Iyeng Diakui sejak awal berdirinya pada tahun 2003 lalu, Kebun Buah Mangunan belum memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah Dari retribusi tiket masuk obyek wisata, Kebun Buah Mangunan belum bisa menutupi biaya operasional Tiap tahunnya rata-rata penjualan tiket di Kebun Buah Mangunan mencapai 500 juta rupiah Sejauh ini Kebun Buah masih dalam taraf pengembangan terkait sarana dan prasarana termasuk varietas tanaman Berbagai jenis pohon buah mulai dari durian, belimbing, rambutan, sirsak madu, jambu, jeruk, serikaya hingga pisang ada di tempat ini Namun dari semua jenis buah yang ada, populasi paling banyak adalah buah durian karena mencapai 2.000 batang Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bante, Partogi Dame Pakpahun mengatakan Pihaknya menjadikan buah durian sebagai ikon di Kebun Buah Mangunan Sehingga, jika ada wisatawan yang gemar dan cinta buah durian, maka Kebun Buah Mangunan adalah tempatnya Warga di sekitar lokasi Kebun Buah juga diajak untuk menantikan buah durian, sehingga sampai jumpa Sehingga, jual, 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 jual Usai sudah perjumpaan kita dalam TA Bisnis, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan pengembangan bisnis Anda TA TV masa kini dan tetap berbudaya, sampai jumpa TA TV masa kini dan tetap berbudaya, sampai jumpa